Kepala Dinas Sosial Kota Jambi berencana akan mengganti petugas pendamping PKH di Kelurahan Legok. Hal ini buntut dari aksi unjuk rasa warga penerima bantuan sosial di Kelurahan Legok yang mengaku bansos yang diterima tidak sesuai. Aksi unjuk rasa warga menerima bantuan sosial di Kelurahan Legok ke Dinas Sosial Kota Jambi beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi yang dikonfirmasi Jek TV terkait hal ini mengatakan pada Ewarum tersebut sesuai dengan Permensos No. 5 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan bansos program Sembago ini para KPM PKH tersebut membelanjakan uang yang diterima di Ewarum yang ada di Kelurahan tersebut. Dirinya juga menjelaskan terkait komplain oleh KPM PKH beberapa waktu lalu disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara KPM dengan pengurus Ewarum sehingga para KPM tersebut merasa kurang setuju atas komoditi yang diterima dari Ewarum tersebut. Terkait hal tersebut pihak Dinas Sosial akan melakukan mediasi bersama para pengurus Ewarum tersebut. Terkait masalah Ewarum kemarin yang dilegok kemudian Ewarum ini kan dikelola oleh ibu-ibu kube, kelompok usaha bersama. Di dalam setiap O Ewarum itu sesuai dengan Permensos No. 5 Tahun 2021 tetap pelaksanaan bansos program Sembago yang mana para KPM itu membelanjakan uangnya di Ewarum, elektronik warum. Kemudian kejadian yang kemarin itu miskomunikasi antara pengurus, antara KPM penerima manfaat dengan pengelola Ewarum. Jadi ibu-ibu kube itu ada yang kurang setuju dengan komoditi yang ada. Oleh karena itu kami akan melakukan mediasi terkait dengan permasalahan ini. Apakah komoditinya ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? Atau memang ada yang pihak-pihak yang bermain di sini? Oleh karena itulah kami akan melakukan mediasi secepatnya terkait permasalahan Ewarum yang ada di lengkap di Rp30. Novi Arman menambahkan apabila nanti ditemukan bukti kejanggalan dalam penyaluran bansos Sembago tersebut, maka pihaknya akan melakukan penggantian pendamping bansos di kelurahan tersebut. Sementara itu ia juga menjelaskan kejadian tersebut baru pertama kalinya terjadi selama penyaluran bansos di Ewarum. Diketahui beberapa waktu lalu sejumlah warga kelurahan legok kota Jambi mendatangi kantor dinasosial kota Jambi untuk menyampaikan kekecewaan mereka karena merasa janggal sebab bantuan non-tunai yang mereka terima dinilai tidak sesuai. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan.